Pengamat politik Roki Gerung telah meminta maaf karena kritikan kerasnya kepada Presiden Jokowi Dodo, Jokowi, membuat kegaduhan di masyarakat. Meski sudah meminta maaf, Roki Gerung merasa tidak bersalah atas pernyataannya terhadap Presiden Jokowi yang diduga sebagai hinaan. Roki Gerung menyebut, pernyataannya itu sekadar kritik dan bukan menghina Jokowi secara individu. Maka saya minta maaf terhadap keadaan hari ini yang sebab perselisihan berlanjut tanpa arah. Kok ini kenapa tidak diselesaikan secara hukum, ujarnya dalam jumpa pers di kawasan Jakarta Pusat, Jumat, tanggal 4 Agustus tahun 2023. Setelah diduga menghina Jokowi, Roki Gerung mengaku rumahnya diintai hingga dipersekusi. Roki Gerung mengatakan kediamannya di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat, diintai oleh orang tidak dikenal. Rumah saya di Sentul diintai, WhatsApp grup saya di Maki-Maki. Saya tanggapi dengan biasa. Karena itu akun abal-abal, gua mau gorok lu, ya sampai seperti itu, ungkap Roki Gerung. Selanjutnya, Roki Gerung mengaku tidak diperbolehkan datang untuk mengisi acara di beberapa kota di Lombok, Jawa Timur, dan Jawa Tengah selama seminggu ini. Tetapi dari seluruh undangan seminggu ini seluruhnya dipersekusi. Ia menegaskan, seharusnya persoalan ini jangan diseret ke hal lain. Sebab, dirinya hanya ingin menjadi pembicara dalam kuliah umum kepada mahasiswa di beberapa kota. Jadi ada dugaan saya bahwa soal ini sebenarnya soal biasa aja, dibawa ke jalur hukum bawah, ya bawa ke jalur hukum. Tetapi jangan menghalangi saya berbicara dengan para mahasiswa, papar Roki Gerung. Tapi itu saya jadikan aja sebagai patokan kalau kita bicara. Yang lebih penting adalah saya mengantisipasi pertanyaan-pertanyaan wartawan yang bersiburkan. Ini itu intinya. Saya mulai dengan satu kesan pribadi saya. Selama kurang lebih satu minggu ini ketika kasus ini mulai beredar, saya ada di mungkin 9-10 kota, di Lombok, Jawa Timur, Jawa Tengah. Diundang oleh para mahasiswa itu. Dengan maksud, saya memberi kuliah seperti biasa, kuliah umum. Tetapi, dari seluruh undangan seminggu ini, seluruhnya dipersekusi. Saya nggak boleh masuk kampus, saya nggak boleh ketemu akademisi itu. Jadi, ada dugaan saya bahwa soal ini ya, soal biasa aja kan. Mereka berbicara rukum-bicara rukum. Oke, tetapi jangan kelangi saya untuk bicara dengan para mahasiswa itu. Yang mengemparkan kemarin adalah di, yang saya tahu di Jogja itu adalah saya dikelangi untuk bertemu dengan kemudian 1.500-2.000. Masjur di situ. Justru itu dikelangi oleh PDIP. Dan saya merasa, buat apa? Menghalangi saya, toh kalian partai. Kalian punya kekuatan untuk mengubah undang-undang tuh. Silahkan ubah undang-undang di DPR, buat intelektual atau akademisi atau kritis sosial, nggak boleh bertemu mahasiswa tuh. Jadi, itu yang saya sayangkan. Padahal saya bertahun-tahun mengajar di sekolah Megawati tuh, tentang pikiran bangsa. Jadi, kalau saya mau terangkan pikiran bangsa, kok dihalangi oleh partai, di mana saya mau mengajar tentang pikiran bangsa? Tapi, saya paham itu tuh. Jadi, terlihat di publik sekarang, ada perselisian tentang kasus saya. Mereka yang mengerti, roh saya mengatakan, bahwa itu bukan hinaan, itu kritik. Nggak usah saya lanjutkan argumentnya. Jadi, saya berterima kasih kepada mereka yang menganggap, bahwa saya justru membuka pembicaraan untuk menghidupkan diskursus tentang apa sebetulnya yang disebut kritik publik terhadap pendapat publik. Nah, saya berterima kasih kepada mereka. Mereka mendukung saya banyak wawancara di BDM, bahkan sebagian memuji-muji saya, bahwa saya memulai satu tradisi untuk memperlihatkan bahwa diskursus publik itu tidak boleh dihalangi oleh dendam pribadi. Memang itu dasarnya, kan? Jadi, sekali lagi itu poinnya. Tetapi saya mengerti bahwa kasus ini kemudian membuka perselisihan di publik antara yang pro dan kontra. Nah, itu yang membuat kehebohan. Kehebohan itu bisa ditafsirkan sebagai keonaran secara hukum itu. Itu pentingnya kita pahami bahwa sesuatu yang disodorkan untuk dijadikan target keonaran, itu bisa disponsorasi siapapun. Kan itu maksudnya, kan? Nah, saya minta maaf terhadap keadaan hari ini yang menyebabkan perselisihan itu berlanjutan bahwa itu. Tentu saya merasa, kok ini kenapa nggak bisa diselesaikan secara hukum? Jadi, sekali lagi saya menyesalkan bahwa persoalan hukum yang dari awal saya katakan, ini adalah kritik saya terhadap Presiden Jokowi yang saya ucapkan dengan sangat tajam. Dan biasanya saya lakukan itu di mana-mana, kok. Saya tidak mengkritik atau mengkisina Jokowi sebagai individu, tidak. Karena nggak ada urusan saya dengan Pak Jokowi, kan itu saya kira Pak Jokowi juga mengerti. Itu yang menyebabkan Pak Jokowi tidak mau melaporkan saya. Kan Pak Jokowi mengerti bahwa yang saya ucapkan itu adalah kritik terhadap kedudukan Pugetia, jabatan Pugetia. Pokoknya di situ dulu, tuh. Jadi, bab pertama saya mau terangkan bahwa di dalam demokrasi itu, persaingan pikiran itu dilegalkan, bahkan dianjurkan. Supaya kita bisa menapis mana manusia yang disebutkan, mana yang sebetulnya jenuin, mana yang sebetulnya palsu. Nah, kita di sini belum sampai di sini. Jadi, saya paham bahwa kemarahan sebagian pihak itu karena bisa membedakan mana kritik publik dan mana dendam pribadi. Saya tidak punya dendam apa-apa dengan Pak Jokowi. Bahkan saya sudah berkali-kali katakan, bahwa anaknya Pak Jokowi bertemu dengan saya, ya bingung ketik, saya kesikertik, tuh. Pak Jokowi, mantul, saya diundang, bahkan undangan VIP, tapi saya nggak bisa datang, tuh. Jadi, nggak ada soal di situ. Sekarang pertanyaannya, kok kenapa jadi soal? Artinya, ada yang ingin bermain di air kerum. Tapi saya mengerti, tahun politik pasti ada sifat semacam itu, tuh, mengambil keuntungan dari program ini. Bagian kedua, saya mau terangkan, khusus terhadap mereka yang salah mengerti apa yang saya ucapkan di forum. Saya hanya mengkritik dua hal pada waktu itu. Satu soal IKN, Satu soal Omnibus Law. Saya terangkan bahwa saya progerakan buruh yang akan demo tanggal 10. Karena sudah bulan-bulan proposal buruh itu diabaikan keberuntungan. Bahkan saya terangkan di situ bahwa Omnibus Law itu kemaksiatan politik. Karena menghina hak buruh untuk memperoleh, ya sebetulnya memperoleh pendapatan. Jadi Omnibus Law itu menyingkirkan hak kejahatan buruh. Kalau ada adalin, enggak, itu bagus. Kalau kenapa kalau bagus itu buruh udah berbulan-bulan melakukan demonstrasi. Dan kita tahu bahwa undang-undang itu dipolak-balik, udah ditolak Mahkamah Konstitusi, diputer lagi dengan asumsi, bahwa itu bisa diperlukan, lalu barang yang sama dijadikan undang-undang. Kan itu yang saya sebut sebagai apa-apa perlukan